Hai Assalamualaikum apa-apa Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullah kok galak-galak kita akan datang ke sini baik-baik kebetulan sedang lewat ini mau lihat yang sedang ini api unggun alah dingin tingin lihat api unggun pengen kalau boleh nih pengen ikut si Duru kita lagi diskusi jangan ganggu aja lagi diskusi kita bisa hanya bising lihat semuanya itu saya sedang diskusi diskusi apa saya ingin mengincar satu gadis yang paling cantik kamu mau datang ke sini jangan pakai semuanya kenapa jangan pakai semuanya kenapa saya tidak suka bisik dengarnya gatal telinga saya itu salam-salam itu bawa kopi ada-ada apa itu yang saya harapkan apalagi bawa wanita Astagfirullah maaf kita sedang lewat kedinginan juga tadi lihat ini api unggun kita mau ikut si Duru lah gitu kalau boleh nih sambil ngerokok Duru si Duru tuh apakah dia ber si Dayang si Dayang menghengangkan badan ke api yaitu apain datang ke sini jangan lewat ke sini mau apa-apa kita sedang eksplor-eksplor izin juga kita sedang eksplor tempat-tempat angkor Duru yang kayak gitu kita uji nyali lah kita kebetulan bawa kamera nih saya minta rokoknya ini ya silahkan silahkan eh boleh-boleh sambil sambil dokumentasi juga lah Uji Nyalih Uji Nyalih Alhamdulillah baik-baik kuburan bukan kesini sini hutan Iya mau eksplor-eksplor ke hutan menemukan seperti itulah cari Demit Iya itu ya saya demi itu kami tuh itu sahabat kami kami cari-cari-cari Astagfirullah kamu datang semua orang yang tepat Iya ngapain cari Demit jadi gini aja sekali ya jadi gini loh Pak kita kan eh punya acara nih suka eksplor-eksplor Uji Nyalih misalkan tempat-tempat angker jadi punya acara di YouTube gitu mistis-mistis horror-horror makanya kita sedang eksplor melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker gitu loh datang kepada orang yang tepat maksudnya tempat gimana itu Demit setan iblis saya yang kuasai Astagfirullah saya bersahabat dengan dia jadi memangnya bapak-bapak ini siapa sebenernya Pak saya nggak perlu tahu saya pemuja iblis eh kenapa kamu kasih tahu ya saya biarin eh saya lihat orang ini sudah tahu siapa kita eh kamu ini jangan percaya saya takut kan kita itu sakti ngapain takut sama orang kayak gini saya sudah tahu dia punya eh eh Pak kita akan kesini cuma ikut si dayang doang si durung ini nih temen malah jadi saya enggak enak juga datang kesini kalau jadi kayak yang berantem itu mohon maaf nih jadi gimana ini kita tujuannya ada kopi nanti tujuan kita buat dapat melihat kopi nggak enak kita harus bawa dalemannya maksudnya enggak nih mohon maaf Pak bukan bukan ikut campur ya saya cuma penasaran juga barusan ngomong-ngomongin mau nyulik gadis-nyulik gadis maksudnya seperti apa kamu tidak tahu apa-apa ini urusan kami itu gadis cuma buat mainan Astagfirullah adik wasnya maksudnya seperti apa enggak enggak ayolah eh ini kita kan sama-sama punya ilmu tapi saya nggak saya nggak punya ilmu jangan ngomong-ngomong enggak sudah tahu orang baik diam saya tahu dia bu kita kan punya ilmu gadis itu kebutuhan kita kan kamu juga sama Astagfirullah dengan gadis-gadis eh kawan maaf-maaf nih Pak mohon maaf bukannya saya lancang atau nggak sopan kalian juga mungkin keluar dari seorang perempuan dari ibu kenapa kalian menculik gadis-gadis menculik perempuan enggak boleh loh tahu saya tahu tapi kan hawa nafsu saya tidak terkendali iya tinggal nikahkan sama istri Bapak bisa ya nikah itu kan ya tidak bisa ketiknya Atau cuma satu orang hadim kak istighfar Astagfirullah enggak boleh itu teh ini udah dikasih rokok makanya saya jujur saja ini paling dia malah-malah marah-marah sama saya saya cuma pengen gadis kepuasan saja ya cuma enggak boleh seperti itu Pak itu bukan perbuatan yang baik itu sudah baik itu sempurna apa ya yang diharapkan guru kita puas dengan gadis itu yang satu yang kami incar apa yang diharapkan jadi gini loh jadi kalau boleh tahu nih Pak berarti selama ini Bapak itu menculik para gadis-gadis ya untuk kekuatan apa pesugihan atau apa pengen buat kekuatan apa pesugihan juga dan apa ya kenikmatan juga enggak sih kan ini kan hidup di dunia ini laki-laki butuh kenikmatan dan wanita iya dengar memang benar itu salah satu kebutuhan dan manusiawi ya tetapi manusia itu ada batasannya juga hidup itu ada aturannya Pak tidak bisa senangnya apa batasnya bisa senangnya Pak ada aturan juga makanya harus beribadah ibadah itu sepi-sepi apa Astagfirullah kita kan bisa hidup makan menikmati dan hura-hura apalagi menikmati seseorang wanita kan mantap Astagfirullah 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 manusia sekarang itu dia tujuannya pengen kekayaan manusia sekarang itu tapi buat saya itu buat apa kekayaan yang penting menikmati iya iya eh tapi saya enggak pernah bosen loh mengingatkan sesama kalau hidup di dunia itu hanya sementara loh nanti setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat akan ada balasannya saya tahu itu tidak masalah bagi saya itu iya kami tahu kita tahu kami sebelum jadi orang jahat kami juga baik dulu iya lalu kenapa menjadi orang jahat karena orang-orang yang sekarang di dunia ini tidak ada yang menghargai kita sama-sama iya itu benar Astagfirullah eh sebaiknya Pak jangan mau dihargai sesama manusia biarlah mau manusia itu tidak menghargai kita menghina kita meremehkan kita mencelak kita mencemoh kita biarlah yang penting Allah tetap menyayangi kita siapa itu Allah Allah itu yang menciptakan bumi, langit, dan manusia saya tidak tahu saya tahu Allah saya tahu ah siapa dulu saya menyembah kepadanya iya lalu kamu pernah bertemu iya belum bertemu iya makanya jangan mengadang-adang kamu ini sama saja dengan dia maaf ya sebelum saya mengikuti sama Mbak iya saya pernah menyembah Allah iya tapi tidak ada apa-apa iya kamu pernah melihat nggak belum pernah iya iya makanya astagfirullah matilah kehidupan ini apa ini mohon maaf nih sebentar saya mau nanya sebentar saya mau nanya sebentar saya mau nanya mbak-mbak ini tidak percaya adanya Allah iya iya karena mbak-mbak ini belum pernah melihat Allah iya bener kan kita buktikan nah sekarang saya tanya apakah mbak ini pernah kentut atau tidak pernah apakah mbak pernah melihat kentut mbak nggak pernah tapi merasakan bahwa kentut itu ada ada bau seperti itu wah Allah itu ada bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat benar kan coba gini loh mbak pernah kentut pernah merasakan kentut itu ada iya ada kentut tapi pernah melihat kentut enggak kan cuma merasakan bahwa seperti itu Allah itu ada juga bisa merasakan adanya kita adanya langit bumi itu bukti adanya Allah saya nggak percaya coba kamu buktikan yang kau bangga-bangga kayak itu datang saya mau melihatnya nah sekarang saya juga mau mau nanya sembah mau buktikan saya mau melihat kentut mbak bisa membuktikan tidak kan mbak bisa merasakan kentut mbak suak kentut mbak bisa merasakan bahwa saya sekarang tidak pengen kentut cuma kerasa maunya doa kentut kenapa kamu ketawa ada yang lucu saya serius iya kalian itu lucu sekali ya baik-baik entar kira apa saya juga pernah menyembah Allah bukan gitu tapi saya tidak tahu judul kayak gimana iya cuma ceramah dan apa iya astagfirullah dari tadi di buku-buku orang ini bukan seperti orang biasa seorang biasa ini ngerokok juga minum kopi juga ngasih ngerokok sama kita bodoh aja yang tidak sadar hehehe gue gak capi kau biar kedengar orangnya kebaran baik hehehe 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 alohakubar kebal juga ini mbak astagfirullah mbak awas bak ini kebakan perduruan pak hehehe 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 sakti bener nih api dipegang astagfirullah ini ketua saya pantasan bener ini dia yang mengajak saya ke jalan ini iya saya yang punya agama astagfirullah saya yang mencoba-coba ke jalan ini iya seorang magia sekarang iya iya ngapain apa ada di jalan itu apa ada jalan Allah iya saya pernah juga iya tapi manusia di sekitar kita sekitar saya iya suka yang musik kalian iya makanya hidup begini aja meskipun kita di hutan tapi iya iya wanita kita kita coli bisa kenikmatan kita tinggal pakai kita sedang diskusi juga kan pengen apa ini orang aja ini orang asing aja kasih rokok saya mau musim medi dulu siap siap cari gimana caranya mendapatkan gadis itu saya masa aneh dengan orang ini lu aja muka lu yang aneh goblok bagi ceping-ceping segala biarin aja ya lantas kehadiran iya saudara ini mau apa apa ada ya enggak kita kan tadi cuman lagi explore kebetulan kita pengen ikut ini menghangatkan badan cuma setelah kita ngobrol-ngobrol sepertinya mbah ini eh para dukun-dukun mana tau apa nih bah sepertinya saya sih dibilang dukun orang suka bilang dukun tapi kan merasakan saya biasa-biasa ya oleh karena itu saya mendengar tadi obrolan mbah-mbah itu menjalankan ritual-ritual tidak benar menculik gadis-gadis itu hal yang enggak benar kita bukan ritual tapi nyembah nyembah judungan kita iya apalagi itu menyembah kepada selain Allah itu tidak benar iya oleh karena itu saya ingin mengingatkan iya makanya kau buktikan Allah itu siapa mana nah ya sudah gini saja jika ingin bukti bapak kan ingin bukti bapak kan ingin bukti Allah itu mana dan bagaimana dan seperti apa gitu loh Allah itu yang menciptakan manusia dan manusia menjadi pelantara menciptakan korek ini benar tidak itu itu arti dengarkan hakikatnya korek ini diciptakan oleh Allah SWT ya nah jika ingin merasakan kekuatan Allah jangan dulu Allahnya ciptaannya dulu mau korek ini mau saya ini korek diciptakan oleh manusia manusia itu ciptaan Allah saya dari tahun 99an belum dengar ceramah kayak gini wah ini korek diciptakan dari manusia manusia itu ini korek bisa menciptakan apa ya sudah gini dulu eh eh dengerin dulu ya paman ini gunanya apa paman gini gini dulu ya biar percaya saya ini kan ciptaan Allah ya saya ciptaan manusia ciptaan manusia siapa manusia ciptaan manusia ibu ibu kamu itu ciptaan ibu kamu saya ibu kamu ciptaan Allah sama saja itu anak saya ciptaan saya bukan ciptaan Allah ya astagfirullah ini kan wanita itu yang kemarin melahirkan itu kan anak saya itu kan anak saya jadi ciptaan saya iya iya lalu ente ciptaan siapa ciptaan bapak saya nah bapak ente ciptaan siapa ciptaan bapak saya nah bapak saya nya lagi ciptaan siapa ini 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 gak ngukang gua aja ini guru saya eh aman ini guru saya kalian semua terperdaya apa ngomongan dia kita emang ciptaan sama kalian keenakan ngobrol sama dia kalian tau siapa dia kakak wek kakak enggak 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 ini ini kalian lihat saya serang dia hahaha hei hei serang dia tapi yang bener-bener sakti yang itu satu dia kong-kong kamu ini musuh saya sudah menculik padahal itu ya makanya saya dikabung itu kehilangan gadis-gadis saya cucu tanya ya saya akan akan dia itu kehilangan pada gadis-gadis kamu orang asing sudah hajar saja ikat tumbangkan seret keluarga itu musuh kita itu musuh kita itu jungjungan kamu itu jungjungan kamu lebih baik itu jungjungan kamu daripada kamu mati pergi saja dari sini ayo kau usik ikut 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 sama jungjungan ikut kalian sudah terpedaya sama orang ini itu jungjungan kita itu yang bakal mau bunuh kita orang ini rabat 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 ayo jalan jalan pingsan kayaknya yang di urus mereka saya mau lanjutkan si duruk lagi jadi mereka yang sudah menculik curi jadi cabul cabul jadi nanti urus mereka Panggil tokoh masyarakat saja Warga biar Mereka ya mau diapain itu terserah Warga saja yang lebih berhak ya Saya lanjut si duruk dulu Kocak-kocak mereka